HOTMAN PARIS SHOW Ya pemirsa masih kembali lagi di Hotman Paris Show Dan kita masih bersama dengan Ibunda dari Indah Permatasari Yang kemarin ini memang lagi heboh kasusnya bahwa Memang katanya Ibu ini sangat-sangat tidak setuju hubungannya Indah sama Ari Kriting Benar gak? Kalau papinya Indah ini justru memberikan restu Yang ngomong akhir-akhir ini baru Papinya kan orang sabar sebelumnya Orang sabar Sabar, pendiam, gak bisa banyak ngomong dia Jadi sekarang dia gak bisa lagi mau berbuat apa Karena ini si laki-laki ini Indah tidak bisa ada di rumah Tidak bisa ada di rumah? Tidak ada bisa di rumah Segala cara, bagaimana caranya Indah itu disuruh keluar ke sana kemari Selama dua tahun terakhir Indah tinggal di mana? Jarang pulang atau gak? Akhir baru sekarang kontrak di apartemen Kalibata Oh jadi sudah pindah rumah? Sebelumnya 2018, tau gak tinggal di mana? Alasannya selalu sama teman Yang ibu duga apa? Ya? Yang ibu duga apakah dia sama si cowok ini? Sama teman yang kalau saya curigai Tapi kalau yang selalu dia berbohong itu Ya sudah jelas bohong Banyak dia bohong sama saya Tapi dengan caranya Indah itu kan Indah tidak sadar Kalau dia jalan kemana Oke pertanyaan saya ibu Ya Faktor apa terutama ibu tidak setuju sama Ari Keriting? Apakah dia Ari Keriting profesinya apa? Stand up comedy Stand up comedy Arti apa itu? Boleh dikatakan sejenis pelawak atau apa? Pelawak lah Apakah ibu tidak setuju punya mantu pelawak? Kan Mr. Bean bisa kaya raya? Saya tidak pernah bilang tidak mau sama orang Saya tidak pernah Faktor apa ya? Apakah karena keritingnya? Coklatnya atau apanya? Karena dia sudah merusak mental anak saya Bagaimana ibu tahu dirusak? Orang jatuh cinta apa bagaimana? Begini Dia kan sholat dulu Ya? Sekarang tidak sholat lagi Dulu pegang Al-Quran Sekarang tidak lagi Lima waktu selalu Mengaji selalu Kuasa Senin Kamis dia selalu Tapi sekarang selama ada ini orang Dia sudah merusak ahlaknya Otaknya semua jiwa raganya Dia Bagaimana caranya Merusak mental anak saya Kenapa ibu izinkan Dia ngontrak di luar? Kan makin tidak kekontrol ya? Begini Karena Melihat keadaan indah Indah yang betul-betul ini Indah yang pendiam dulu Sudah arogang ke saya Jadi saya bilang Biarlah dari jauh Saya berdoa Demi kebaikan anak Benar Oke Pernah gak diajak ngomong Ya mungkin kan gini ya bu Namanya orang lagi bucin Budak cinta Ya bu ya Ketutuplah tuh semuanya Kita juga dulu pernah lah Begitu ya Saya ngerti Pernah gak diajak ngomong Hati ke hati Antara perempuan sama perempuan Mama sama anak gitu bu? Ya Pernah saya ngomong Sayang Boleh Kamu suka sama siapapun Tapi dengan cara begini Mami gak suka Selalu keluar pagi Pergi pagi Pulang sore Kalau tidak syuting Pergi sore Pulang besok pagi Seminggu-minggu Berbulan-bulan Sampai 2019 Itu bukan satu bulan Dua bulan Selalu begitu Saya minta sama Indah begini Jangan lah Malu Mami Malu Mami Jangan begitu lah Akhirnya Yang keluar dari mulutnya Indah ke saya Apa mau Mami? Sampai dia ceket pingan sama saya begini Itu bukan Indah itu Bukan Indah menurut saya Itu kan saya buang begini Tapi kan bu Oke Bisa saja Perilaku Indah berubah Tapi belum tentu gara-gara Mari Pengaruh si pacarnya atau cowok itu Sudah jelas dia Sudah jelas Tidak ada teman lain Tidak ada teman Tidak ada teman syuting banyak cowok ganteng Tidak ada Karena itu anak Sebelum ketemu sama orang ini Tidak mau berpacaran Karena karirnya mau Dia naik Saya tidak pernah larang Berpacaran om Bang Saya tidak pernah larang Pas ketemu sama ini orang Dia liar Tidak pernah saya larang Kalau misalnya nih bu Misalnya Eh maaf Ibu pernah gak Selain ngajak ngomong Indah Ibu Ngedeketin Ari-nya Ngajak ngomong Arinya Saya pernah telpon Saya telpon Tidak diangkat sama dia Berminggu-minggu Selalu tiap hari Tiap hari Berbulan-bulan Sampai 2000 ini Sampai papinya bilang Tolong papi Telepon Indah Dimatiin sama dia Telepon si Tikriting Dimatiin sama dia Demi Allah Demi Rasul Berminggu-minggu Itu dilaksanakan Sampai akhirnya Saya suruh Saudara semua Telepon si Tikriting itu Diangkat Dikasih mati Demi Allah Demi Rasul Itu berminggu-minggu Dilaksanakan sama dia Tidak dibawa pulang Karena Saudaranya semua Pada marah Sama Tikriting ini Akhirnya dibawa pulang Indah Begitu dibawa pulang Dia bilang Bukan saya yang Yang ajak-ajak Indah keluar Katanya Tidak ada yang lain Kecuali kamu Saya bilang Jangan ajak begitu Anak saya Anak saya tidak pernah keluar rumah Kalau bukan kamu Jadi Arya sendiri Pernah gak datang ke ibu Dan ngobrol gitu Bu saya pengen ajak keluar Indahnya Tidak Sebagai laki-laki lah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada sama sekali Tidak ada Tidak ada sama sekali Katanya Katanya Astagfirullah Terus saya bilang Sinta Minta beli tiket Sama Indah Ini si Sinta ini Anak saya gadis Karena besok Bulan tahunnya dia Mami gak mau Saya katanya Kan Sinta mau ulang tahun Besok Bagaimana caranya Mami ngomong dia Supaya dia tidak Kan dia pergi sendiri Dia mau kemana Saya mau tunggu Tidak baiknya Si laki-laki ini Minta izin gak ke saya Tapi tidak bang Ya mungkin harusnya Namanya laki-laki Apapun Minta izin ke saya Kalau dimarahin gitu kan bang Tetap harus ngadu ke mama Oke Kalau pada akhirnya Tiba-tiba Si cowok ini melamar Si Indah Datang nih ke mama nih Datang ke ibu Minta izin untuk Dilikahin Kalau dia berani Suatu saat Ibu bakal nolak Atau gimana Saya akan nolak Karena dia tidak Etikat baiknya dari awal Coba kalau awalnya Dia baik sama saya Barangkali masih Berpikir panjang saya Pesan ibu ke putrimu Indah Permatasar Apa nih Suatu saat Apa pesanmu Indah anakku 20 tahun kamu Belum ketemu sama orang itu Kau menghargai saya Sebagai ibumu Sekarang Di matamu Kau tidak merasakan Bagaimana Ini orang tuamu Kau tidak anggap lagi Saya Tidak ada 20 tahun Sebelum nasuknya Orang ini Saya Dia disanjung Dihargai Dihormati Sama dia Saking bagusnya Ini manusia Ini Saking Dihargai sekali Sama saya Tapi sekarang Di matanya indah Saya sampah Semua omongan Tidak dihargai Sama dia Tidak ada Tidak ada lagi Semua Boleh dikatakan Ini tanggal 24 Desember Dia katakan saya Dia bilang Saya menyinsal Dilahirkan sama saya Dia bilang Bangke kakaknya Disitu saya Saya bilang Ya Allah Ini manusia Apa ini Anakku Atau bagaimana Ya Allah Karena Ini Indah itu Tidak sadar Omongannya itu Bang Kenapa Sampai dia ngomong begitu Padahal saya Tidak pernah marah Dari 2018 Sampai sekarang Saya tidak pernah marah Sama anak saya Kenapa Sampai dibutakan Cintanya Sama itu orang Bajarlah kalau cinta Tapi ini Tidak wajarnya Saya dianggap Apa ini Bang Ya mudah-mudahan Indah kalau menyaksikan Tayangan ini Kita sih gak tau ya Secara pasti Seperti apa Duduk permasaran Antara Dari awal Ari Kriting Kebetulan aku juga Berteman sama Ari Dan Ya mudah-mudahan Ari Ber Jiwa besar ya Maksudnya dalam hal ini Untuk bisa datang ke Mama paling gak Mau dimarahin kek Mau dimaki-maki kek Tapi You know As a gentleman Datang aja ke mamanya Bahwa bilang Ma Aku sayang banget Sama anaknya mami nih Ya keadaanku seperti ini Perbedaan kami seperti ini Saya yakin mungkin Kalau misalnya kita berbicara Dengan baik-baik Pasti ada jalan Pertanyaan saya buat ibu Kalau misalnya nanti One day Ari datang kepada ibu Dan Ternyata Indah berubah Perilakunya berubah Jadi baik lagi Tapi mereka masih tetap Minta restu Karena mereka saling mencintai Saya Akan diizinkan gak sama ibu? Itu dia Kamel Dengar-dengar Mas Arinya sendiri Sudah pernah datang ke rumah ya ibu ya Dia datang Ini dari tim ya Oh jadi Pernah datang Pernah menemui Dan saat itu kabarnya Kita juga pikirnya Oh sudah selesai Sudah baik-baik saja Ternyata 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 Tidak Tidak Artinya si cowok itu belum pernah minta izin pacaran sama putrimu Tidak pernah dia minta izin Pada saat datang Pas akhir bulan Bulan kemarin baru dia datang Karena dipaksa sama teman saya itu Datang terus ngapain? Datang tidak ngomong-ngomong Tidak ngomong Tidak ngomong-ngomong Tidak ada dari dia Bu I love your daughter Saya cinta putri Tidak ngomong-ngomong Tidak ngomong Cuma begini doang dia Dia tidak ngomong Misalnya bu Misalnya nih bang Misalnya bang Semua orang tua memang beginilah Saya itu Buat apa hebatnya Seorang putra dari pinggir Danau Toba Menyekolahkan tiga anak Ke sekolah jet set Dunia malah Seluruh sekolah internasional Saya sekolahkan Mimpi orang tua Cuma satu Nanti kalau nikah Gue akan bangga Kalau nikah saya sama Batak Bakal datang semua Marga-marga Begini-begini Ternyata sampai sekarang Gak ada yang pacaran sama Batak Dan pacarnya pun Jet set juga Akhirnya gue kadang-kadang Waduh Anak semua maju Kok gue jadi kesepian Kalau Sabtu Minggu sama istri Gitu loh Karena anak Ada yang sudah ke Bali Ada yang sudah dimana Ada yang ikut Lamborghini Ini itu Jadi semua orang Punya masalah masing-masing Nah Kamel Kita bisa lihat nih Sudut pandang nih Kalau Kamel kan Yang cakep dan cantik kan Masih kecil nih Mungkin kita belum Ngomong panjang Abang ini kan Anaknya sudah dewasa Ibu juga mbak indahnya Sudah dewasa Kan masing-masing punya rasa cinta bang Abang kan tadi baru saja mengatakan Bahwa namanya orang tua Kita punya harapan Gitu kan bang ya Tapi ternyata Anak abang tercinta ini Ketiganya Tidak sesuai dengan harapan abang Akhirnya Dalam hati saya Sudah berkesimpulan Ini kesimpulan saya Hidup ini cuma sementara Singkat Ya biarkanlah mereka menikmati hidupnya Asal jangan salah aja Kalau menurut abang Hotman Kebahagiaan anak Itu kebahagiaan saya Gitu ya Jadi abang gak memaksakan nih Sama tiga anak Harus batak Saya tidak ngapa bayangkan lagi Satu gedung Semua orang batak Pakai bawa beras Ya Karena saya pernah melihat Konglomerat Dimana putrinya kawin Sama orang bule Dan ternyata Waktu dia kawin Yang datang Cuma ibunya si cowok ini Cuma seorang janda sendirian Gitu loh Sementara kalau batak Yang pesta Keluarga dari pesan kita itu Bisa beratus-ratus Datang Itulah kebanggaan orang tua Kita kan tidak mengharapkan Uang lagi dari anak Gue udah kaya Gitu loh Luar biasa Jadi kalau menurut Akhirnya gue berkesimpulan Yaudah lah Itu hidup dia Biarkan lah Jadi mungkin gak suatu saat Ibu mengatakan Toh pada akhirnya Semua orang Akan menjalani hidup ini Ada batasan waktu Toh pada akhirnya Orang harus menentukan Dialah yang menanggung resikonya Ada gak ibu yang katakan Yaudah lah Kalau memang kau itu Kebahagiaan kamu Ya Saya relakan Ada kemungkinan gak Saya sebetulnya Ini kan sudah lama ini Ya Ya biarlah Yang penting Jangan dilihat sama saya Karena ini kan saya sudah bilang Kalau dia yang Saya tidak mau Saya tidak mau terima Tapi kalau memang dia Memaksakan kehendak Ya sudah Ya sudah Saya sudah bilang Ya sudah Tapi sudah dalam arti Hidupmu sana lah Jangan campur lagi Begitu Sudahlah Kalau saya beda Kalau saya Ya kalau kau yang bahagia Begitu Ya tetap Saya terima Ya tapi Walaupun hatiku agak kecewa Tapi Kalau kau happy Saya akan happy Jadi itu tetap Anak Tetap Anak Tetap dirangkul Kalau ibu kayaknya Karena menurut saya begini Kalau dia baik Dari awal Tidak mungkin Saya begini Tapi seopas Santunannya tidak ada Tata keramanya Tidak ada Etikat baiknya Yang bikin indah Begini itu dia Coba kalau dia Bikin Oh anakku selalu pulang Tidak begini Mungkin akan beda ceritanya Beda cerita Kamel Ini abang Sudah mulai mendekat Kepada ibu Sepertinya abang kita berharap restu Boleh kita break aja Kamel Daripada ibu terdua Ini gini Abang pengen berharap restu ibu Supaya mau ngedeketin indah Taunya jangan-jangan Makin deket-makin deket Berdua ngobrol-ngobrol Eh jadi cinlok Berdua Jangan-jangan Kalau gitu Kita break dulu Abang kan gak bisa Nelihat yang penting Terus tadi papi katanya Ibu papi tuh orangnya Sabar banget di rumah Gak bisa ngomong Pendia Bahaya nih ya kan Sebelah boyadara Terminator Oke baiklah Silahkan Asti Jangan sampai terjadi Cinta lokasi disini Kita harus menyelesaikan masalah Dan mudah-mudahan Setelah ini Abang kita akan pindah Tempat duduknya ya Tapi anda gak boleh pindah Tetap bersama kami Hanya di Hotman Paris Show Jangan kemana-mana Tetap di Hotman Paris Show Ini kegiatan ilegal Tidak mungkin ada Setelah này covers Hotman Paris Show Terima kasih.